Bismillahirrahmanirrahim Kitabnya Asyam Warnanya putih Nah kata Nabi Kalau Allah tidak memberatkan kepada umatku Tentu aku akan perintahkan umatku Untuk bersiwak Setiap kali dia akan salat Kata para ulama di siang Ramadhan Justru dianjurkan amalan mustahab Jadi amalan-amalan puasa itu Maaf kalau saya agak cepat Ada yang amalan mujawas yang dibolehkan Jaizatus siam Ada yang makrohatus siam Makroh dilakukan Kalau yang boleh itu artinya gak ada pahala Gak ada dosa Bisa dilakukan saja Seperti misalnya kumur-kumur saat wudhu Kemudian saat di luar wudhu Tapi situasi panas luar biasa Ingin kumur-kumur boleh Tapi kalau menyengaja kumur-kumur Gak ada alasan itu makrohukumnya Khawatir nanti sebagian air bisa tertelan Tiba-tiba ada yang masuk Itu kan masalah Termasuk suntik ini Kalau suntik untuk obat itu jaiz boleh Bukan untuk menambah energi Misalnya suntik vitamin C atau lain itu bukan Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik Ada insulin ada macam-macam Misalkan harus diberikan itu boleh Tidak membatalkan puasa Nah ada lagi amalan makroh Kalau dilakukan Kalau dilakukan Dosa sih tidak Cuman Allah gak suka Nabi tidak suka Semacam misalnya Maaf Yang masak-masak kebanyakan cium bawa masakan Atau banyak mencoba Apakah asin atau manis Atau melembutkan makanan untuk baik Dengan cara dimasukkan ke mulut Itu makroh masuknya Nah ada amalan mustahab Mustahab itu yang sangat dianjurkan Berpahala bila dikerjakan Tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan Di antaranya bersiwak Bersiwak Siwak itu artinya sikat gigi Bersikat gigi Jadi kayu itu Itu bukan siwak namanya Kalau kayunya disebut dengan Ud Ud ul arak Kayunya Kayu digunakan untuk bersiwak Jadi anda boleh menggunakan itu Boleh menggunakan sikat gigi Tapi yang dianjurkan Jangan gunakan pasta-pasta Yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah Jadi kalau misalnya anda gunakan pasta gigi Ludahnya misalnya terlalu banyak terkumpul Atau diduga sebagian tersisa akan terpelan Itu makroh hukumnya Makroh